Intro Shalom semuanya Apa kabar? Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Berikan kami hikmat agar kami mengerti firman Tuhan pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, Amin Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Tuhan Yesus memanggil Zakeus Dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke 1 sampai dengan ayat yang ke 10 Di kota Yeriko ada seorang kaya bernama Zakeus Yang mempunyai badan pendek Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak Tetapi Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya Karena itu orang-orang lain tidak menyukai Zakeus Suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus tetapi tidak bisa karena badannya pendek Zakeus memanjat pohon arah untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus Lalu Zakeus segera turun dari pohon arah dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus orang yang berdosa Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih akan kukembalikan empat kali lipat Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Lukas 19 ayat yang ke 10 Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Demikian bunyi firman Tuhan Renungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita Bahwa kasih Yesus berlaku untuk semua orang Untuk orang baik dan untuk orang berdosa Dan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa Jika kita adalah orang yang berdosa Maka bersyukurlah kepada Tuhan Karena kasih Yesus ada untuk kita Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom